Apel gabungan ASN dilaksanakan di halaman kantor Pemungkap Banjar pada Senin pagi 25 Maret 2019. Yang bertindak sebagai pembina apel adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Syahrya Ludin, diikuti Sekda Banjar, staf ahli dan asisten, serta seluruh Kepala SKPD Banjar dan ASN Pemungkap Banjar. Dalam amanatnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan, tahun 2019 ini adalah tahun pertama yang mencatat APBD Kabupaten Banjar dengan angka Rp 2 triliun, dengan target pendapatan sebesar Rp 1.961.491.000.000 dan telah terjadi kenaikan sebesar 11,5% dari tahun 2019 yang lalu. Bahwa tahun 2019 ini merupakan tahun yang mencatat pertama APBD Kabupaten Banjar dengan angka Rp 2 triliun. dengan target pendapatan kita Rp 1.961.409.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 seperti penyerahan sertifikat apresiasi dari Ombudsman RI Perwakilan Kalsel kepada Bupati Banjar atas inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar pada transparansi pengolahan pendapatan daerah UPT Pengujian Pendaraan Bermotor Pemerintah Kabupaten Banjar, penyerahan kendaraan operasional Bantu Patwal R2 kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, serta pemasangan rompi petugas pajak sebagai tanda dimulainya kegiatan operasi sisir pajak dan retribusi daerah tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Banjar